ya oke kembali lagi bersama gua si kaum pepinol yang bukan kacung GM karena sesuai janji gua di minggu-minggu sebelumnya minggu lalu entah kapan itu kalau ada discord sc gua gacha 20k dan banyak juga yang nagih-nagih ya bang kapan pepinolnya gacha bang nih hari ini gua gacha cuma sekali aja ya ya karena ini hari terakhir buat dapetin si daemon oke tapi disini gua nggak bakal full gacha di 20k ya 20k nggak full gacha ya kalian tau lah ya pepinol tuh paling mentok dapetnya S jadi gua bakal ngabisin 20k untuk apa ya lu liat aja nih kan buat apa aja yang pertama gua bakal ngabisin goal gua di sini terlebih dahulu gua tumbal eh belum punya karena sebelumnya sih udah punya ya dari income kan dulu ada cuma udah gua kombin ya mungkin ini bakal gua kombin juga nantinya kan buat si daemon oke kalau gitu kita lanjut lawan si bocil katarak ini let's go nice bisa disopulsion satunya sisanya disimpen buat cadangan deploy oke gua bakal lawan akhir langsung let's go mungkin ini calon ditumbalin ya karena nggak butuh juga deploynya kagak masuk apa-apa kan masuk sih cuman nggak bakal kepake sama gua oke satu ninja SS lagi ya udah yuk lanjut nah oke udah selesai semua ya jadi gua udah ngabisin berapa goal disini kita lihat 875 lumayan ya masih banyak nah selanjutnya supaya bisa 20k mau dipake buat apa mungkin gua bakal belanja di toko Ahh Ga kan gua bakal ngambil ini co2 1 Cepet lagi 1 kan ini 1 walaupun nggak penting tapi ya nggak apa-apa ini hence aja kan nah Wah mungkin gua bakal ngambil batu revenge satu kali aja nah ini ga auto refresh ya ya kan ga auto ada lagi karena gua ngerikut siang-siang nih ada yang nyaranin gua bang mending lu ngambil revenge stone aja bang full cuman ya gue takutnya nanti malem gak bisa ambilnya gitu kan siapa tau gue sibuk nanti malemnya jadi mending yaudah satu aja ya kan ini gue ambil nih buat tabungan ke depannya kan ini juga gue ambil disini ada gak gak ada ya oh disini ada ini kita ambil lelele emang gak bisa diambil ini gak bisa dibeli oh minimal ppi 5 oh gitu ye gue ppi 0 jadi gak boleh disini skipiminasi banget oke udah hampir 2 kak nah sisanya dipake mending buat gacha summon aja ya buat ninja belakangan ya gue bakal dapetin summon buat si mainman nih ya minimal A yang bunta kalo enggak yang S si monyet yang ini ya oke dapet gak dapet ya udah amat sampe abis mungkin ya ya semoga sih jangan sampe abis gitu karena gue butuh ninja juga buat tumbal yuk minimal S aduh bukan bunta yang A kocak S aduh malah B ya semoga dapet yang S lah yeay oke mending nanti dulu dah gue mau ganti jutsu dulu nih nah ini bakal gue ganti sama double bomb jadi ini bakal gue SP aja untuk pake gate di mode hard tuh agak kurang worth it ya karena musuhnya tuh terlalu tinggi agility nya ya mending kalo gak miss kan kalo kalah agility kadang miss kan jadi sayang aja mending pake double bomb nah oke ini ada yang A yang A juga kita jadikan SP nah jadi sih sesukainnya bakal gue pakein time bomb sama clay nah double gate ada disini sih di kawaki cadangan cadangan oke kita pindahin clay nya dulu time bomb nya masih belum dapet ya amado nya masih belum kita ambil di yang 7 kak kita cari deidara ya deidara banyak loh yang diganti yang bawah aja sama aja sih mau atas mau bawah sejalan cidori nya kan aman aman dong aman oke satu lagi bakal gue pake time bomb ya gitu lah kita lanjut gacha summon buat dapetin S kalo gak A apa sih penuh segala ini aja buka slot dah penuh juga buka slot dah mumpung lagi gacha kan ini gue udah record gak sih udah udah aman aman apa niche gearbox yuk gacha lagi buat dapetin summon buat main ya minimal S kan bukan minimal maksimal ini pepino gak bisa dapet SS soalnya ya ayolah aduh malah yang B kan gak lucu gitu ya gue gak habisin summon bentuknya B nih gak nganti-ganti kan kocak ya aduh S tapi healing buat apa dah B plus dulu aja dah kita ganti dulu si cebongnya ah malah asuk nah dapet A oke 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 tapi pengen dapet S oke ampe ceban gak sih ya ampe ceban dah ampe ceban ampe ceban ampe ceban ampe cebong ya aduh gak mungkin bunta yang SS gak mungkin gak mungkin monyet S aduh monyet yang B kluk 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 yah monyet B mulut apa dah oke tiga kali lagi ayolah kocak tapi ini udah bagus nih dapet stun tuh udah bagus oke yuk S aduh satu lagi satu kali aduh satu kali lagi dah satu kali lagi dah aduh aduh lagi 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 satu kali doang kok aduh 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 ini gak gak suka yuk satu lagi yuk ah udah ujungnya udah monyet loh monyet S tuh yang pertama yang kedua ya nah gak mungkin yah tak mulu sekali lagi dong wah malah nafsu abis disini dah yah dapet asu tapi yang S S tapi asu nah gak gue lebih suka yang stun dah yah nanggung deh nanggung yuk ganti ini dulu nih time bombnya dulu nih si Sasuke udah dapet amado kan nah oke eh bentar yaudah gak gak disini aja pasang dulu habisin 200 nah oke udah abis 8k 9k nih 3 kali sumo nih yuk jadi gue gacha cuman 5 kali SC nanti ya nah gak apa-apa dah gue gak butuh ninja yang bagus kok yang minimal nih dapet S dulu nih biar kedepannya gak usah mikirin summon buat main makan yaaah yaaah oh cek cok gak dapet yang S yaaah dapet agama kici enggak 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 udah kali ya oh sekali lagi oh sekali lagi nih ceban nanggung menyet yaaah oke 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 jangan dipaksa ya mungkin lagi gak hoki gacha summon itemnya full kita buka oke kita gacha SC 5 kali ya kan ya dong let's go buang sial enggak ngapain buang sial enggak ya gue pp0 pp0 paling lo mentok S doang pp dulu oke udah nih buang sial nih ini lebih kebiasaan sih ya gue SC aja karena ya percuma kalau AC kalau gak dapet eh sayang kan ini mumpung lagi disiklan oke jiraya lumayan lagi lagi penuh ya ampun baru pertama oke ini demi ini demi Daimon ya ampun kalau gak gacha Daimon nanti susah lagi dapetin Daimonnya kan kalau akunnya udah PIP enak kalau hoki bisa dapet kan dari AC nantinya nah ini kan PIP non kesempatan terakhir co oke 3 kali SC pakasih lumayan ada jutsu A nya saya minimal dapet S yang ada jutsu SS deh aduh Mei Mei buat apa Mei Mei oke sekali lagi enuh kocak enaknya gacha PIP 0 sumpah gak ada beban loh saya kan kalau lu gacha 20k kalau udah PIP kan kalau gak dapet kayak gimana gitu kan aduh gua nabung lama-lama gak dapet sedih aja kan kalau PIP 0 20k ya gak dapet ya wajar karena PIP 0 oke 1k lagi abito nice sisa 15k enggak dong enggak enggak 1500 dipake apaan ya ah gua tegak ada yang kelewat kenapa ya Sasuke jutsu udah diganti oke udah rapi nanti si Baryon bakal gua ganti jadi si Daimon gak mungkin Sasuke yang gua ganti nanti angin semua ninja gua kocak nah Sasuke kayak gini dulu nanti ini diganti jadi Daimon ya gitu ntar gua lagi mikir planning gua apa lagi nih udah dah sisanya 5x AC yuk sok-sok mikir banget dah udah abisin aja dua puluh lukat dah aduh padahal SC dapet S ya PIP lebih gopek sayang nah dapet A lumayan ya batu mbal apa oh ekipannya penuh bodo amat oke udah 20 kakak satu kali lagi oh nice sisanya mungkin buka slot 25 menghemat ya 3 aja nah wah mantap ya ninja UR yang kedua pasang gak sih nanti ada yang login nge-DM gua lagi ya nanti dulu kita buka box dulu deh box equipment SSS eh di jual kocak ada 5 ya ada 5 ya semoga dapet yang full quality yang 200 nah gak apa-apa bersyukur ya ya sepatu lagi ya sama juga co masa sepatu semua sih kayaknya gua udah punya sepatu deh banyak nah yang penting 200 nah baju 200 enggak dong 2000 ya ya anjing cok di spam sama 125 eh 185 loh emang gua butuh sepatu sih oh iya bener-bener butuh sepatu buat si menma aduh ini udah full revenge lagi oke mending nanti aja gua pasangnya sisa 25k lagi oke 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 gak apa-apa ya mungkin next bakal gua tabung sampe 120k ya ya semoga dengan gua dapet demon gua bisa tamat mode heart ya karena ditagih-tagih mulu kan bang udah bang lu tamatin mode heart dulu bang udah tamat enak matamu ya matamu masalahnya gua stuck di sunade mau review dulu review lah yuk barionnya gua ganti pake daemon daemonnya mungkin di belakang kan jadi gua minus dua deploy main ma sama daemon gak masuk deploy jadi yang gua ganti siapa nih supaya si barion bisa masuk ke deploy hanabi hanabi kan base aun tuh apa aja ya attack defense hinata mungkin ya hinata yang ini nih yang c itu hpe aduh bagus juga udahlah hinata yang c gua ganti nah udah ya kan yang penting attack nih oke udah gitu dulu nanti gua pikirkan lagi yang mau nambahin ada masukkan komennya ya ini dadakan banget bikin deploy anjing dikit banget chipinya oh daemon soalnya daemonnya mungkin bakal polosan kayak gini ya kita coba-coba doang ini ya sepulang menang lawan tiga sunade yes nih baunya kalian nih gua ikutin nih ya aduh miss dom oke aduh healing minimal tuh sih main mana bisa menang lawan satu sunade dua lah kalau bisa nah oke ya minimal nih abis dulu nih semua healingnya gak apa-apa ya gak apa-apa santai aja santai santai ya ya semoga bisa menang lawan sunade dan lanjut lawan tiga joko lagi kan kalau gak menang lawan tiga sunade wow sia-sia aku gacha 20k untuk daemon ya oke kayaknya healingnya udah abis ya aduh anjing malah miss dom ya mati dom aduh enggak masih ada healing yah aduh ini udah boleh nonjok nih kan nah oke tapi yang ketiganya ini PR banget co nah oke kan anjing emang oh atau sasuke di depan ya iya sasuke di depan benma kedua oke kita coba ini sih bisa oke coba-coba dulu coba-coba siapa tau kan bisa lewat tuh chiroi wah 7k gak apa-apa healing sepuas lo ya nah penuh lagi gak apa-apa penuh dong pusingnya aduh malah amis lagi udah abis kali healingnya ah udah abis udah abis nah ini yang kedua hmm nice tapi masih banyak healingnya kocak yah yah oke coba sekali lagi yuk kayaknya paling bener udah menma yang pertama ya bentar gua bakal battle sambil membuat planning anjing jangan sampai sia-sia nih gua dapetin demo tapi gak lolosi lawan tiga sunade abis lah sunade healing mulu aduh abis deh nah oke yang bagus yah masih ada minima setengahnya yuk minma yuk aduh mati duluan bi ih Terima kasih. Terdiam kan? Hmm. Oke, mungkin planning-nya kayak gini ya. Wah. Jadi, skill si Demon ini bakal gue pindahin ke Sasuke. Ya kan? CS-nya gue lepas. Jadi, si Demon-nya bakal gue upgrade sampai level 86. Ya, supaya dia tambah kuat. Dan gue pakein Jutsu Attack buat Demon. Ya, jadi ninja yang paling lemah otomatis si Sasuke kan? Ya. Ya, gitu. Kayaknya bagus deh planning-nya. Jadi, nanti Sasuke di belakang. Demon kedua. Demon Jutsu-nya mungkin pake CS. Double Bomb. Nah, ini Double Bomb Ishiki bakal gue pindahin ke Demon. Aduh, pake Goal lagi dong. Gak apa-apa dah. Ya, penting menang lawan Tsunade dulu dah. Ya kan? CS-nya bakal dipindahin juga ke Demon. Satunya lagi mungkin gue pakein Jutsu si... Siapa? Pake Jutsu Hima gak sih? Cuman ya tadi kan dapet banyak ya. Mana Hima? Nah, ada nih ada. Oke. Jadi, planning-nya kayak gitu dulu mungkin ya. Dan otomatis si Demon-nya bakal gue naikin bintang-nya menjadi 1 atau 2 dulu mungkin. Atau kalau bisa sih 4 ya. Kayak buat 4 belum cukup deh tumbalnya. Iya gak sih? Gue naikin ke 4 kayaknya belum cukup. Cuman cukup. Mungkin sampai 2 doang. Gak 2 deh. Kayaknya sih 3 deh. Ya, pokoknya gitu lah ya. Nanti mungkin next video bakal gue upgrade Demon-nya jadi level 86 sesuai level desanya. Ya, kayak gitu. Jadi, ninja gue yang pertama nanti bakal si Demon Eh, Menma apa Demon? Kayaknya Menma deh. Menma yang kedua Demon yang ketiga nah, Demon yang kedua gini sini disini disini ya nah, gini yang pertama si Menma Demon pake double bomb sama gate sama Jutsu-nya Hima Oke, Sasuke-nya CS-nya gue lepas Jutsu Demon-nya pindah ke Sasuke Ya, oke Jadi, ini gue bakal ngumpetin dulu kan supaya gak spoiler nantinya Nah Nah, nah, nah tadi disini siapa dah? Nah, gak gak Naruto si Hinata yang C Ya, begitulah mungkin planning gue ya Nah, semoga sih bisa lawan 3 Tsunade walaupun next selanjutnya ada 3 Joko next selanjutnya di stack selanjutnya kalau menang lawan 3 Tsunade ketemu 3 Joko Ini Joko agak susah ya karena dia punya Jutsu Thunder Cloth sama Aegis itu kalau muncul di awal tuh kayak rugi banget sama aja kalau lawan 3 Tsunade dia pake healing Iya, oke lah mungkin planningnya semoga sih sukses melawan 3 Tsunade nantinya ya Jadi, sampai sini aja mungkin videonya ini sesuai janji dan sesuai kemauan kalian jadi gue gagal nabung nih sampai 120 gak gagal nabung sih cuman ya depan singgih nabungnya bakal nambah lama kan tapi gak apa-apa yang penting apa tamatin mode hard dulu mungkin kalau udah tamat kayaknya nyaman gitu kan iya apalagi yang mau dikejar gak ada ya, karena Pepino pengen namatin mode hard juga untuk stack normal kan udah lama kan iya udah lama gitu tamatnya karena gampang iya oke mungkin sampai sini aja videonya apalagi yang mau dibuka gak ada ini ada gear SS nah oke sepatunya banyak banget eh gue gak punya ini loh apa suriken yang UR yang hitam nih aduh eh yang SS pocak dah eh bukan suriken pedang ya pedang ya pedang salah kan jadinya oke mungkin sampai sini aja thank you semuanya semoga sih ya apa kedepannya bisa lawan 3 sunade oke oke jadi sekian aja video kali ini gue pamit peace to be continue selamat menikmati